Shalom Urga Kerajaan, selamat pagi, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan hari ini Mari kita datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian Karena kita tahu kita dibenarkan, kita dilayakan untuk menghadap kepada Allah kita Hanya oleh karena anugerah dan kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan Mari di hari Sabtu ini kita sama-sama datang Kita berdoa dan kita berpuasa dihadapan Tuhan, merendahkan diri Kita mengakui bahwa hanya dekat Allah saja ada kekuatan kita Kita mengakui bahwa hanya dialah kota benteng kita, dialah gunung batu kita Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Yaakub Mari kita berdoa, Tuhan terima kasih buat hari ini kami bersyukur Tuhan Hanya dekat Engkau saja kami tenang, Engkaulah sumber kekuatan kami Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan Tidak ada yang baik dalam hidup kami selain Engkau Engkaulah kebenaran kami Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Hanya dekat padamu Hanya dekat padamu Ada kekuatan baru Engkau Kau la perlindungan ku Keselamatanku Ku ingin selalu bersekutu denganku Menikmati hadiratmu Biarkan rohmu tinggal dalam hidupmu Sungguh indah bersamamu selamanya Sungguh indah bersamamu Mari sama-sama katakan Hanya dekat Allah ku Rasa tenang hatiku Kau sertai jalanku Sepanjang hidupku Hanya dekat padamu Ada kekuatan baru Kau lah perlindunganku Keselamatanku Terima kasih Hanya kau Bersekutku denganmu Menikmati hadiratmu Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku Sungguh indah bersamamu Kau ingin selalu Bersekutu denganmu Menikmati hadiratmu Menikmati hadiratmu Menikmati hadiratmu Biarkan rohmu Biarkan rohmu Tinggal dalam hidupku Sungguh indah bersamamu Selamanya Sungguh indah bersamamu Bersama denganmu Kau hanya engkau tempat Perlindungan kami Hanya kau Hanya kau Lagu Batu kami Terima kasih Yesus Mari kita sempat Kami memuji Kebesaranmu Kami tinggikan Kami tinggikan Namamu Kami agungkan Engkau Raja kami Terima kasih Yesus Syukur bagimu Syukur bagimu Yesus Tuhan Terima kasih Kaulah Raja Atas semesta Kuri Arabaya Sandi Arabata Sandi Arabaya Sandi Arabaya Kaulah Raja Atas seluruh bumi Kida Arabaya Arabaya Siang hari ini kami datang Di hadapanmu ya Tuhan Kami berdoa Tuhan Kami merendahkan diri Di hadapanmu Siang hari ini Kami menyerahkan Bangsa dan negara Kami Indonesia Ke dalam tanganmu Kami berdoa Buat pemerintahan Indonesia Ya Tuhan Kami menyerahkan Bapak Presiden Kami Joko Widodo Kami menyerahkan Bapak Wakil Presiden Kami Bapak Maruf Amin Dalam tanganmu Kau memberkati Kedua hambamu ini Ya Tuhan Kami berdoa Tuhan Buat setiap langkah-langkah Yang mereka ambil Untuk penanganan Covid-19 Kami berdoa Di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Tuhan Engkau tolong ya Tuhan Oh kami minta Lawatanmu terjadi Buat bangsa kami Kami minta Kemurahan Tuhan Terjadi Buat Indonesia Kami berdoa Tuhan Terima kasih Tuhan Kami minta Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Kau kaku Kau kota benteng ini Terima kasih Kami bersyukur Terima kasih Tuhan Kau yang berkuasa Datanglah kerajaanmu dan terjadilah kehendakmu dalam hidup kami Seperti di sorga ya Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebab kasih setiamu lebih dari hidup Kebaikanmu melimpa atasku Jiwaku melekat kepadamu Tuhan Betapa ku merindukanmu Terima kasih Tuhan Terima kasih setiamu lebih dari hidup Terima kasih Terima kasih Terima kasih setiamu lebih dari hidup bagi kami Sebab kasih setiamu lebih dari hidup Terima kasih 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 hidup dan firmanmu berkuasa mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firmanmu. Amin. Shalom warga kerajaan. Selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah doa puasa. Sudara pagi hari ini saya ingin bagikan sesuatu di hari kita berpuasa ini untuk menguatkan kita di tengah-tengah segala situasi yang sedang kita hadapi hari ini. Sudara apapun yang sedang hadapi hari ini percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa Bapak kita di sorga adalah Bapak yang setia. Dia tidak pernah memberi batu buat anak-anaknya yang meminta roti. Ya minggu lalu kita belajar di dalam ibadah tengah minggu bahwa roti itu adalah makanan utama buat orang Yahudi. Makanya Yesus mengambil contoh roti. Kalau hari ini buat kita orang Indonesia, dimanapun kita tinggal, di Malaysia, di Amerika, dimanapun kita tinggal, makanan utama kita adalah nasi. Jadi kalau dikatakan hari ini maka Tuhan tidak pernah memberikan batu bagi setiap kita yang meminta nasi. Apa yang menjadi kebutuhan utama, Sudara? Bukan hanya makanan secara jasmani tapi buat kerohanian kita buat jiwa kita. Kita butuh perlindungan. Kita perlu penghiburan. Kita perlu kekuatan. Tuhan tidak pernah memberi batu atau sesuatu yang jahat bagi anak-anaknya ketika kita meminta sesuatu yang kita butuhkan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita kekurangan apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan. Mari kita memilah mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan kita. Kadang-kadang tipu daya dari iblis membuat kita sulit membedakan mana keinginan, mana yang adalah kebutuhan kita. Seringkali setan membuat kita melihat keinginan itu seperti menjadi kebutuhan kita. Sudara firman Tuhan berkata, asal kita memiliki makanan untuk kita makan, pakaian untuk kita pakai, dan tempat untuk kita tinggali, kita sudah cukup untuk kita bisa bersyukur dan kita bisa menikmati hidup ini. Karena ketika kita memikirkan terlalu banyak hal yang orang lain punya dan kita tidak punya, maka disitu kita akan terjatuh ke dalam banyak sekali pencobaan. Kita menjadi ingin kepada milik orang lain. Kita merasa kita kurang berharga karena kita tidak mempunyai yang orang lain miliki. Tapi sebenarnya semua itu adalah tipuan dari si jahat. Karena kita berharga di mata Allah. Bukan karena apa yang kita miliki. Kita berharga di mata Allah karena Tuhan mati bagi kita. Makanya kita berharga di hadapan Allah. Kalau hari ini saudara sedang berdoa tentang sakit penyakit, saudara sedang bergumul, tentang sesuatu kelemahan tubuh, saudara, saya ingin kasih tahu buat kita ketika kita melihat salib Kristus dan kebangkitannya. Kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan bagi kita lebih dari kesembuhan. Tuhan telah memberikan bagi kita jaminan akan kehidupan yang baru, yang kekal bersama-sama dengan dia. Sehingga saudara, kalau hari ini kita masih bergumul tentang sakit penyakit, kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kita mengalami kelemahan tubuh, kita tahu dan kita benar-benar memahami bahwa kesembuhan yang sesungguhnya adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Lewat kelemahan kita, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bukan berarti kita tidak berdoa meminta kesembuhan. Kita berdoa meminta kesembuhan, tapi kesembuhan itu berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan sampai hari ini masih mengizinkan kita mengalami semuanya, mari percaya bahwa Tuhan tidak pernah melakukan yang jahat bagi kita. Pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan. Saya senang sekali karena Rasul Paulus pernah menulis satu surat dan dia berkata, di dalam kelemahanku kuasa Allah menjadi sempurna. Sudara bisa melihat kehidupan saya secara pribadi, mata saya, kulit saya penuh dengan kelemahan. Apakah saya tidak pernah berdoa supaya mata dan kulit saya disembuhkan? Yes, tentu saja saya berdoa. Saya bahkan pernah berpuasa. Saya minta Tuhan melakukan sesuatu buat mata saya. Saya minta Tuhan melakukan sesuatu buat kulit saya. Sekalipun orang mengatakan itu penyakit bawaan, bro. Nggak mungkin bisa sembuh. Tapi saya mau kasih tahu, yang membuat saya sampai hari ini bertahan, karena saya percaya, di tengah-tengah penderitaan yang saya alami, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Mungkin kalau semua ini tidak seperti ini, belum tentu saya mau melayani Tuhan. Belum tentu saya akan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan paling tahu hati kita. Tuhan tahu hati saudara. Tuhan tahu hati saya. Kadangkala kita berpikir Tuhan melakukan yang jahat. Sebenarnya, Tuhan sedang menyelamatkan kita dari sebuah kejatuhan atau kerugian yang akan menanti kita di depan nanti. Makanya bersyukur buat apa yang kita miliki hari ini. Bersyukur untuk apa yang sedang kita hadapi hari ini. Buat persoalan kita. Karena kita tahu lewat itu semua, kita sedang di bawah Tuhan untuk semakin melihat kemuliaannya, kuasanya dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Amen. Mari kita buka kitab kita sama-sama dari Yesaya Pasal yang ke-54. Kita akan melihat ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keramajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Ayat yang ke-5, Firman Tuhan berkata, Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang mah kudus ala Israel. Ia disebut ala seluruh bumi. Wow. Saudara Perikop ini berbicara tentang kabar selamat atau perjanjian yang baru antara Tuhan dengan Sion. Nah siapa Sion? Sion adalah umat kepunyaan Allah, umat tebusan Allah. Sion adalah saya dan saudara, umat tebusan Allah. Kita ditebus dengan darahnya. Kita ditebus oleh pribadinya. Saudara dalam ayat yang kita baca tadi, umat Tuhan diumpamakan seperti seorang wanita yang mungkin merasa malu karena dia telah ditinggalkan oleh suaminya. Dia telah ditinggalkan oleh suaminya, dia dicampakkan oleh suaminya dan dia diambil atau dia ditebus, dijadikan istri oleh seorang laki-laki yang baru. Saudara ini berbicara tentang kehidupan kita. Kita dulunya bukanlah mempelai-mempelai Kristus. Kita dulunya adalah seterus-seterusnya Allah. Kita dulunya adalah orang yang berhadapan dengan Allah. jangankan untuk menjadi mempelai, mengasihi Allah saja, kita tidak bisa. Karena hidup kita telah dikuasai oleh kuasa dosa dan kita tidak punya kemampuan untuk mencari Allah. Makanya dalam kitab Roma, dikatakan, semua manusia telah berbuat dosa, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak ada yang mencari Allah. Manusia, semua manusia, tidak ada memiliki keinginan untuk mencari Allah. Tapi kita bersyukur, di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, kita dipilih, ditentukan dari semula untuk kita bisa menjadi anak-anak Allah, untuk kita bisa menerima karya penebusan Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, kalau dikasih perumpamaan, misalnya saudara ya, ada satu kampung yang diisi oleh sepuluh keluarga. Di dalam keluarga, semua keluarga, sepuluh keluarga ini, di dalam satu daerah ini, semua keluarga ini hidup dalam kemiskinan. Mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak mempunyai sesuatu yang baik dalam hidup mereka. Kemudian, datanglah seorang yang murah hati, seorang bangsawan yang kaya raya, seorang raja, dari negeri yang jauh, datang ke tempat itu, dari sepuluh keluarga yang ada di situ, dia memilih empat keluarga untuk diadopsi, dijadikan anak, dan dirubah kehidupannya. Diberikan status yang baru sebagai anggota kerajaannya. Apakah raja itu berbuat tidak adil kepada yang lain? Apakah kalau keluarga yang enam yang tidak dipilih itu, ketika mereka tinggal dalam kesengsaraan mereka, apakah itu karena mereka tidak dipilih oleh raja yang baik hati? Bukan. Mereka mengalami kesengsaraan, karena memang dari sebelum raja itu datang, mereka telah mengalami kesengsaraan. Bukan karena mereka tidak dipilih, tapi karena mereka memang hidup dalam keadaan yang tidak baik. Karena mereka memang hidup dalam keadaan yang tidak memiliki apa-apa. Buat keempat keluarga yang dipilih, mereka diubahkan kehidupannya bukan karena mereka melakukan sesuatu yang baik. Bukan karena mereka memiliki prestasi sesuatu yang bisa mereka banggakan, sehingga mereka bisa dipilih oleh raja yang murah hati ini. Semuanya bergantung pada sang raja yang memiliki kehendak kepada siapa dia akan berbuat baik, kepada siapa dia akan mengasihi. Saudara, kita dipilih Tuhan juga berdasarkan kasih karunia. Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita kerjakan, bukan karena prestasi kita. Sadarilah kalau kita bisa mencari Allah, itu adalah karya roh kudus dalam hidup kita yang memberikan kita kerinduan untuk mencari Allah. Bukan karena kita mau mencari Allah. Bukan karena papa mama kita adalah seorang hamba Tuhan, papa mama kita atau keluarga dekat kita adalah seorang hamba Tuhan. Bukan karena kita adalah pasangan, suami atau istri dari seorang hamba Tuhan. Tapi karena Tuhan yang terlebih dahulu memberikan kita kerinduan dalam hati kita untuk mencari dia. Kita ditebus oleh Allah yang Maha Kudus. Bukan hanya menjadi umat tebusan, kita bahkan menjadi mempelai-mempelai wanita dari Yesus Kristus yang adalah mempelai pria. Kita gereja Tuhan adalah mempelai wanita dari Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita dipilih, kita ditentukan dari semula. Dan ketika kita ada di dalam pemilihan Allah, ketika kita ada dalam penentuan Tuhan, maka Tuhan akan berurusan dengan kehidupan kita. Seperti keempat keluarga yang dipilih oleh seorang raja tadi. Mereka yang biasa hidup dalam kesederhanaan, karena kebodohan mereka, karena tabiat dosa mereka, yang mereka biasa hidup dalam kekurangan. Mereka mungkin biasa mengeluh, mereka mungkin biasa mengasihani diri, tapi ketika mereka menyandang status warga, kerajaan, kerabat kerajaan oleh sang raja yang murah hati tadi, mereka harus belajar untuk merubah cara hidup mereka menjadi seorang warga kerajaan. Bukan lagi seperti seorang budak atau orang yang tidak memiliki apa-apa, yang penuh dengan kesedihan, mengasihani diri, dan lain sebagainya. Sudara kita, ketika kita masuk dalam proses pendewasaan, masuk dalam proses kita dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai wanita, saya yakin dan percaya tidak ada pria yang ingin menikah dengan wanita yang belum akil balik, yang belum dewasa. Tentu, seorang wanita yang akan menikah haruslah seorang yang telah dewasa dan siap untuk memasuki sebuah rumah tangga. Tidak mungkin seorang wanita yang masih sangat bergantung kepada orang tuanya, yang masih suka bermanja-manja dalam hidupnya, ingin atau akan menikah dengan seorang pria. Pria tersebut pasti akan berpikir berkali-kali, apakah dia akan melanjutkan hubungan mereka. Oleh sebab itu, kita sebagai wanita, kita sebagai wanita, mempelai wanita dari Yesus Kristus, kita didewasakan di dalam Tuhan. Kita didewasakan di dalam Allah kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, kita telah siap untuk berjumpa dengan sang mempelai pria yang agung, Yesus Kristus Tuhan. Kita siap berpesta bersama-sama dengan dia. Sudara ini adalah satu kabar baik buat setiap kita. Percayalah, bahwa dalam hidup kita, ada roh kudus yang selalu menolong kita. Dalam proses pendewasaan kita, kita tidak sendirian. Ada roh kudus yang menjadi penolong bagi kita. Ada roh kudus yang menjadi penjamin buat setiap kita. Sehingga dalam menjalani kehidupan kita, ketika kita masuk dalam proses pendewasaan, roh kudus menjamin kehidupan kita untuk kita tetap ada di dalam dia dan kita terus dituntun di dalam kebenarannya, sehingga Yesus Kristus itu, ketika dia datang kembali, kita kedapatan siap menjadi mempelai-mempelai wanita untuk dia. Amen, Sudara. Dan lewat setiap pergumulan yang kita hadapi, seperti yang hari Minggu kemarin, Pastor Adon sharing buat kita, tidak ada tempat yang lebih baik untuk kita bisa mengenal Allah lebih dekat. Bukan ketika kita mengalami kemenangan, bukan. Tapi di tengah-tengah situasi yang sulit. Disitulah, kita akan dibawa untuk mengenal Allah kita lebih dekat, Tuhan kita, siapa dia, itu akan sangat terlihat di dalam situasi-situasi kita bergumul, kita berdoa, dan kita menantikan Tuhan melawat kehidupan kita. Siang hari ini, saya mengajak setiap kita, dimanapun kita berada, mari kita terus bergairah dengan Tuhan. Mari kita terus datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan percaya, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bagi saya dan saudara. Dialah sumber pertolongan, dialah sumber hikmat kita, dialah gunung batu kita, Allah yang kudus, Allah atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk ibadah doa puasa pagi hari ini. Tuhan engkau memberkati setiap umatmu dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka doakan, apapun yang sedang mereka gumuli, hamba berdoa, biar lo kudus engkau memberikan kepada mereka jawaban, berikan kepada mereka hikmat, sehingga mereka bisa memutuskan segala sesuatu dengan tepat. Dan Tuhan engkau memberikan penghiburan buat mereka. Berkati umatmu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Perlindunganmu, kasih setiamu, penyertaan Tuhan, nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, pertumbukan kami dalam ibadah raya kami besok. Kami merayakan kebaikan dan kedasyatan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.